Hai teman-teman style lovers, saya Rino Yopi, saya makeup artist Indonesia. Halo, nama saya Cathy Sharon dan saya adalah founder dan juga CEO dari Sada by Cathy Sharon. Halo, saya Alamanda, saya product manager untuk Shoemura dan Urban Decay dari L'Oreal Luce Indonesia. Saya pribadi untuk trend makeup 2022 itu tetap yang ke warna-warna yang memang kita applicable aja sih. Gitu, kayak kalau misalnya warna-warna bisa bronze, brown, cooper gitu, itu lebih kayak ke situ sih sekarang. Kalau ngomongin warna sebenarnya sih, ya tetap menurutku warna-warna tonton, warna tanah, warna itu memang pas buat kita pake sehari-hari. Untuk trend warna makeup di tahun 2022 tidak akan jauh dari warna-warna natural, warna-warna warm, warna-warna earth tone yang benar-benar saat diaplikasikan kepada wajah, membuat wajah kita terlihat lebih segar, lebih apa ya, lebih natural, like that natural beauty, flawless beauty that you want. Tetapi saya juga melihat akan ada rasa kangen terhadap warna-warna dan eksplorasi makeup orang-orang yang akan justru menginginkan warna-warna yang berani, yang menonjol seperti red lips, fuchsia lips, lalu juga permainan eyeliner, mungkin eyeliner yang avant-garde, mungkin tidak dipake di bagian atas mata saja, tetapi dipake di bagian bawah, jadi reverse eyeliner, akan ada permainan seperti itu, atau warna-warna neon, seperti electric blue yang digunakan mungkin untuk bikin eyeliner, lalu bikin dot, jadi mungkin permainan eyeliner yang lebih avant-garde, mungkin ya, yang lebih futuristik juga gitu, tidak hanya menggunakan eyeliner di tempat yang tradisional, yaitu di bagian atas mata. Di sini saya lihat tren makeup dan tren warna juga akan banyak bermain dengan warna-warna, tidak hanya yang natural saja, jadi sesekali akan ada beberapa warna, karena pasti kita kangen melihat makeup yang lebih playful juga, yang lebih artistik juga. Warna-warna yang diprediksi akan menjadi tren di tahun 2022 ini lebih bermain dengan pertama adalah pastinya warna-warna earthy tone natural hingga warna mineral dan bebatuan, jadi contohnya seperti pink pastel, rosy, maupun ivory, itu akan mendominasi di spring summer 2022, sedangkan untuk tren makeup di sekitar fall winter tahun 2022 ini, akan lebih bermain pada hal-hal yang lebih futuristik dan digital, contohnya berwarna lebih ke arah kebiruan, hijauan, maupun keunguan, seperti sebelumnya pernah tren di tahun 2021, kita sudah mulai dekat dengan era digital dan futuristik, tahun 2022 ini akan lebih banyak bermain dengan teksturnya, jadi warna biru dengan tekstur luminous, warna hijau dengan tekstur iridescent itu akan banyak mendominasi fall winter tahun 2022. Warna warna lembut tetap disukai, disukai cewek-cewek, warna-warna lembut tetap dipakai, tapi sekarang tuh kayak misalnya aku tetap, kita tuh kadang-kadang suka gini loh, kayak fashion aja, kadang-kadang kita balik ke masa lama ya, kayak something kayak red lips gitu-gitu, sekarang tuh berry lips gitu-gitu, warna-warna berry itu tuh tetap masih still on gitu, tetap masih banyak yang disukai, dan kayak misalnya mukanya kayak bare makeup, bare face makeup gitu, tapi cuma sekarang terus warna lipsticknya warna yang strong gitu, jadi sebenarnya kalau menurutku lebih kepada kombinasi bagaimana kita mengkombinasiin warna tersebut, mix and mix-nya, misalnya matanya yang nggak terlalu strong, jadi bibirnya yang kita bikin lebih full gitu, jadi lebih ke arah situ sih, jadi kalau menurutku trend 2022 itu nggak akan terlalu jauh sih sama trend 2021 gitu, karena ini juga udah penghujung, dan kita masih tetap dengan style yang masih kita lakuin dari awal tahun kemarin ya gitu, cuman yang kalau menurutku kayak lebih sekarang ya, menurutku yang akan lebih menurutkan itu beneran, kalau kita tahu ombre lips itu kan dulu yang luarnya nude, dalamnya merah ya gitu, yang lebih kayak gitu kan taunya, sekarang tuh udah bisa dibikin macem-macem, misalnya aku lipsticknya nude, dalamnya dark down gitu, itu udah bisa, atau dalamnya purple, warna kayak warna red wine gitu, jadi sebenarnya lebih kekunciannya kadang-kadang bukan cuman warnanya aja, tapi permainan gradasi gitu, makanya itu tetap, kayak orang bilang gini ya, aduh ada sebuah, contoh, sebuah blush on gitu, warnanya nude gitu, aduh nggak bakal keluar di warnaku, sebenarnya itu warnanya, itu adalah tentang teknik, bagaimana kamu ngebelah itu dengan warna yang strong gitu, jadi kalau menurutku, 2022 wanita harusnya lebih berani bermain warna, lebih berani bikin yang seru-seru, karena sekarang itu tahun kita untuk lebih fearless, lebih daring, terus lebih percaya diri, lebih self-love gitu, jadi kayak lakuin aja semuanya, karena di tahun 2022 kita juga tidak tahu apakah pandemi ini akan benar-benar berakhir atau tidak, dan yang pasti seperti di tahun 2021 dan di 2020 selama pandemi, orang-orang pasti akan menggunakan warna-warna yang lebih soft, dan warna-warna yang lebih soft, lebih warm, lebih natural ini, akan tetap mendominasi tren warna makeup tahun 2022, kenapa? karena orang-orang yang masih menggunakan masker, pasti akan memilih warna-warna yang lebih natural, karena lebih aman untuk dipakai setiap hari, dan lebih usable untuk everyday activities gitu ya. Terima kasih. Terima kasih.